kalau masuk itu pasti ada kayak panel besar gitu ya ada gambar pesawatnya gitu kan oke 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 nah dulu saya ngerjain itu tapi untuk itu yang ngontrol semua itu ya ngontrol AC ngontrol pintu segala macam ya iya jadi semuanya itu terkoneksi ke sentral komputer itu kerjanya Rizky beli ya Veronika Veronika Telkomsel jadi ada Telkomsel dulu kan ada padahal gue tau tuh Veronika tuh namanya siapanya si bos Veronika inget ya jadi ada mesin pinter gitu ya mesin pinter pertama gitu Veronika itu jadi Veronika tuh timnya Rizky yang buat betul kita coba gimana caranya kita bisa scale itu dengan teknologi AI gitu oke ini kaya disebut dengan generatif AI nah generatif AI ini betul pak kita menggunakan generatif AI dan even kita juga punya own model pak kita punya research kita tuh bikin generatif AI sendiri enggak misalkan enggak pakai yang punya open AI segala macam mungkin bisa bikin lebih banyak kenario atau misalkan lebih banyak script dengan tim size yang mungkin enggak harus diperbesar gitu pak iya ya saya akhirnya makin percaya dengan istilah you are what you are thinking jadi anda adalah apa yang anda pikirkan tiba-tiba seminggu ini saya yang bukan orang AI banget bukan orang tech banget tiba-tiba wudhu berhari-hari kemarin saya rapat dewan pakar TKN ya 02 dan kemudian Budiman Sujad Miko my brother gitu presentasi dengan bagaimana digital ke depan tuh wah dia ngomong tentang neuroscience yang wah gue belajar banyak dan hari ini tau enggak ada seorang anak muda datang ke studio saya dan dia minta di apa ya diajak ngobrol tentang sesuatu gue kaget tuh kemarin kita ngomong dengan Budiman Sujad Miko saya pikir kita masih banyak gitu butuh anak-anak muda orang-orang Indonesia yang sangat apa ya fasih bicara ini bukan bicara lagi sudah melakukan 11 tahun pengalaman ya inilah Ahmad Rizky Mediarso semoga enggak salah nama lo betul pak wow tempatan Jerman betul Hamburg betul berapa tahun nih Hamburg berapa ya 17 tahun mungkin ya pak kamu SMP SMA udah kesana betul iya jadi dari tahun 2002 pak ikut-ikut ayah iya jadi orang tua saya dulu PHK-an PTDI pak cerita lama tuh ya ceritanya sangat sedih di gantara Indonesia tahun itu akhir krisis moneter ya pak ya waktu 2019 1998 oke terus banyak kelari tuh betul kebetulan banyak ekspat-ekspat dulu pak kan pak Habibu banyak bawa mendatakan kayak apa namanya know-how dari Jerman dari Jerman ya betul terus kebetulan saya diajak untuk kesana gitu bubar tuh ya dulu pak pak Habibu juga banyak menjekolakan orang keluar untuk belajar ilmu apa aviation dan sebagainya ya aircraft betul betul termasuk ayamu dulu pernah pak tahun 90-an lah ya oke awalnya pak ya betul terus 2000 kebetulan dulu bapak saya gak tau sih mau ngajak keluarga atau enggak ya terus akhirnya 2002 yaudah decide untuk sekeluarga sekeluarga kesana betul ayah kemudian bekerja di mana di Airbus bukan di subkontraktornya subkontraktornya yang mensupply Airbus betul engineering supportnya Airbus tuh yang dimana di Toulouse ya headquarternya ya di Toulouse headquarter di Toulouse itu kan konsorsium oke konsorsium beberapa negara Eropa ya betul jadi salah satu yang terbesar juga Jerman di Jerman ada di Hamburg di Bremen ya dan juga banyak di selatan Jerman ya pak ya oke banyak side-side nya Airbus gitu sih oke dulu kan Pak Habibie tuh dulu di perusahaan namanya MBB pak jadi itu Michael Bloom apa namanya itu Messerschmitt Messerschmitt apa Bloom gitu ya betul Messerschmitt ya ya nah dulu sebagai Vice President untuk salah satu divisinya jabatan tertinggi untuk orang luar ya betul Pak Habibie dasyat oke akhirnya tadi MBB itu salah satu yang cekal bakalnya Airbus tadi pak jadi MBB di 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 Perancis juga ada perusahaan sebelum Airbusnya di di UK juga ada dan juga salah satunya di Kasa Kasa itu Spanyol pak oke Kasa Spanyol kan jadi CN235 itu Kasa itu dulu Kasa Kasa Nurtanio CN betul nah itu cekal bakalnya Airbus kenapa dulu bikin Airbus karena mulai monopoli pak Boeing ya pak ya Boeing ya butuh butuh pola baru lah butuh kutub baru untuk menyaingi Boeing karena apa namanya aviasi itu susah ya pak ya karena butuh supply chain yang sangat kuat butuh butuh sertifikasi ya butuh dan itu mahal sekali ya pak ya bikin satu pesawat itu bisa puluhan bilion pak investasinya pak nah karena itu ada jadi Airbus dan kebetulan saya dulu juga sempat di Airbus sekitar 6 tahunan dulu kebetulan Alhamdulillah saya dapat BAS siswa ya pak ya dari Airbus jadi waktu saya belum beres SMA saya apply ke Airbus Alhamdulillah dapat terus jadi 3 bulan kuliah 3 bulan kerja gitu sih modelnya oke dan hari kuliah di Hamburg TU Hamburg TU Hamburg Technische University Technische University Technische yang sebenarnya University of Hamburg ya betul oke S1 S2 dua-duanya dalam bidang Computer Science and Engineering oke dan kemudian Rizky bekerja di Airbus ya bikin apa dulu di cabin system pak cabin system cabin system itu kalau bapak lihat di konek yang Airbus kayak disini mungkin City Link ya pak ya kalau masuk itu pasti ada kayak panel besar gitu ya ada gambar pesawatnya gitu kan oke oke nah dulu saya ngerjain itu tapi untuk yang ngontrol semua itu ya ngontrol AC ngontrol pintu segala macam ya iya jadi semuanya itu terkoneksi ke central computer itu kerjanya Rizky dulu ya oke dulu berdua gede dong gaji lo dulu lumayan pak lumayan tapi ya tadi ya hidup gak terlalu gak hanya untuk gaji banyak hal-hal yang sempat ditulis juga terakhir itu saya di Munich ya pak ya dekat Munich ada Air Force Base-nya Jerman pabrikannya Eurofighter disitu namanya kita di Airbus Defense Base military ya pak ya nah disitu saya yang ngeliat waktu 2016 waktu saya lagi disana bahwa kayak di Indonesia lagi booming startup dalam artian oke ada kesempatan untuk mendapatkan pendanaan oke dan saya punya banyak teman-teman di PPI saya dulu aktif juga PPI terus PPI itu persatuan pelajar Indonesia betul persatuan pelajar Indonesia dan diajak teman tuh oke kita coba yuk kita build kita kan waktu itu kita buildnya itu dari Jerman masih awalnya pak oke jadi kita build dari Jerman kita bikin sebuah virtual assistant virtual assistant itu dulu ada kita floor di twitter kita kan bisa nomor ini bisa minta tolong apa aja kita oh itu betul apa namanya namanya Yes Boss pak Yes Boss Yes Boss wow itu barang lama banget ya barang lama banget pak itu twitter base-nya ya ya jadi orang taunya dari twitter dari twitter terus kita bikin kita testing dulu pak lewat landing page kita masukin suruh daftarin nomernya abis itu nanti kalau dapet lewatin antriannya karena banyak kok gitu pak yang mau coba gitu kan kita juga waktu itu resource-nya terbatas mau coba begitu coba nanti disapa gitu kan bisa minta tolong apa aja terus orang minta tolong pak tolong-minta beliin bunga untuk ibu saya ulang tahun tolong bikin surprise ya gitu terus nanti kita punya call center yang kita optimize tapi ya chat call center gitu ya pak ya chatbot belum pak dulu belum belum sampai situ oke itu saya misalkan manual maksudnya manual oke terus jadi di di chatting itu dari dari si call center tadi mereka nge-teleponin misalkan toko bunga segala macem dan mereka ngebantu si orang-orang yang minta tolong tadi pak dan mereka happy dan rapih di twitter banyak kayak influencer twitter itu nge-repost atau ngasih resensi ya pak ya dan akhirnya booming tuh pak nah akhirnya kita dapet pendanaan terus pulang tuh pak akhirnya walaupun waktu itu orang tua gak gak setuju pulang kebetulan bos saya sangat supportive yang sampai sekarang juga masih good friend gitu kan jadi Airbusnya betul terus dia bilang yaudah kalau gitu kita coba bikin severtikel lah gitu setahun gitu jadi kalau setahun kalau misalkan gak works out bisa pulang gitu kan terus dibikin seperti itu dan akhirnya saya pulang dan pulang sana kebetulan karena gak enak kayaknya bakal lama nih gak mungkin aku tinggalin segitu aja gitu kan terus akhirnya saya lepas lah yang di Airbus gitu sih pak cerita dia terus di Indonesia katanya kan juga karya membantu apa ya perusahaanmu berikutnya apa di Indonesia Fitloop namanya pak Fitloop Fitloop atau nge-charge fee kepada yang pesan nah jadi yang kalau yang udah partneran waktu itu kita charge tapi yang sebelum partneran pasti kayak dulu jamannya go food awal-awal lah jadi gak bisa di-charge apa-apa juga tapi waktu itu costnya terhenti dan 2016 itu ada funding winter jadi agak challenging untuk dapat pendanaan terus akhirnya kita harus pivot ke B2B pak B2B jadi kita waktu di awal itu kita research untuk chatbot teknologi namanya Natural Language Processing ya pak ya Natural Language Processing Natural Language Processing NLP 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 ini kita bikin dulu dibantu Mas Jim Geovedi juga Mas Jim Geovedi salah satu yang hacker terkenal lah tapi dia juga banyak ngelakuin research AI dan machine learning gitu ya pak ya nah disitu kita dari research tadi itu kita buat menjadi platform baru untuk pembuatan chatbot pak jadi si NLP kita itu dulu yang paling bagus untuk bisa mengenali dari kata-kata itu mana sih nama tempat nama orang terus dia intensinya mau ngapain segala macem nah dari situ kita bikin beberapa chatbot yang mungkin salah satunya dulu yang terkenal itu Veronica Veronica Telkomsel jadi ada Telkomsel dulu kan ada padahal gue tau tuh Veronica tuh namanya siapanya si bos Veronica inget ya jadi ada mesin pinter mesin pinter pertama gitu Veronica itu jadi Veronica tuh timnya Rizky yang buat betul jadi itu karya pertama kita memakai platform baru betul dan si Veronica ini menjadi chatbot enterprise pertama dulu pak yang diluncurkan Indonesia oke selain itu juga kita dulu bareng Unilever dan lain bikin apa lagi bikin jema jema chatbot untuk ngobrol teman ngobrol lumayan kita dulu dari situ banyak kayak mendapatkan data training untuk mentrain apa namanya kemampuan tahun berapa itu ya 2018 17 17 oke saya pemakai Veronica dulu saya bayangin ini pasti cantik banget pada itu mesin ya terus ya dulu dulu belum kayak sekarang pakai chat GPT ya teknologinya agak berbeda terus dulu masih voice doang dong iya dan dulu masih kayak apa ya walaupun kita coba untuk senatural mungkin ya masih kelihatan lah ini oke ini mesin masih mesin lah ya sampai 2000 kita berkembang juga waktu itu 2018 dulu saya sempat ingin pulang pak 2018 balik lagi ke Hamburg iya karena apa ya susah gak berkembang gak bisa segala secara saya dulu gak terlalu yakin bahwa chatbot itu solusi conversational atau solusi bisnis yang paling oke dulu karena dulu tadi ya secara teknologi mungkin belum seperti yang sekarang environment apa teknologi indonesianya belum siap gak secara dunia juga gitu pak jadi teknologi chatbot itu masih dirasa kurang dulu kurang apa ya kurang memuaskan kurang memuaskan oke tapi dulu butuh karena orang gak mungkin semua orang harus pakai CS gitu walaupun orang yang pakai mungkin gak gak segitunya puas karena masih pingin ke orang beneran gitu kan terus terus 28 mau pulang ke sana ketemu teman lama pak dulu dia certified coach kita aku yaudah deh coach siapa namanya Muhammad Haji Santika pak Muhammad Haji Santika betul itu co-founder saya dulu dia lebih banyak bikin game studio ya pak di Bandung waktu itu di coach ternyata saya masih punya visi untuk membangun terutama di ranah teknologi di Indonesia pak dan akhirnya saya ditemuin sama pak Saman Subakat oh Paragon Paragon ya pemilik warna betul orang yang sangat generos luar biasa ngobrol sana ki jangan pulang dulu dong sini aku kasih rakaningmu aku kasih beasiswa untuk bikin dulu lah something gitu jadi beliau angelnya tuh angel dulu angel personal ke saya malah belum ada apa-apa perusahaannya belum ada belum ada apa-apa dan itu luar biasa pak Saman itu terus dari situ yaudah deh aku coba build something habis itu kita dapat pendanaan dari salah satu venture capital yang cukup terkemuka di Indonesia dan akhirnya kita bikin fit loop fit loop betul itu yang dibaju ya fit loop betul saya tadi gak tau loh ki karena kru saya ngacok banget staf saya saya nanya istri saya apa pak nanti blocking masih apa ya fit loop fit loop dia bilang itu kayaknya itu loh nama sepatu rupa itu perusahaan anak muda yang sangat hebat ini bergerak dalam bidang AI artificial intelligence dan kita tuh fokusnya kalau fit loop itu kita ingin ngebantu company ini untuk lebih jadi lebih ke corporate ya betul bukan B2C lagi B2B betul B2B oke untuk lebih akselerasi dalam artian dengan otomasi ya pak ya otomasi betul jadi business process automation ini calling center ya bagian dari customer experience salah satunya tapi juga banyak internal business process pak misalkan internal business process misalkan awalnya yang manual work gitu kita bikin oke manual takes misalkan lot of time lot of time lot of people dan people nya juga jadinya kerjaannya gak meaningful kebanyakan kerja yang attack bengek gitu nah itu apalagi yang cuman rutin aja ya betul jawabannya itu aja tindakan itu aja akhirnya kan semua company butuh untuk berkompetisi siapa aja klienmu yang besar itu BRI 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 itu di bagian mana kamu bantu banyak internal itu mereka pak jadi internal oke internal mereka kita punya si pakai platform itu mereka bikin internal aplikasi banyak oke itu tailor made enggak jadi udah kayak lego pak oh di plak-plak gitu bukan white labeling juga ya bukan jadi bentuknya itu kita kayak ada dashboard bisa drag and drop untuk jadi proses pembuatannya itu cepet banget cepet gitu pak jadi kamu udah siapin orang tinggal butuhnya apa tinggal drag and drop aja gitu disusun lah ya istilahnya kayak lego gitu wow BRI itu siapa lagi klienmu BRI beberapa bank lain kayak Alobank Alobank bank digital itu betul terus ada tadi Telkomsel pas sih Telkomsel Telkom Group Telkom Group jadi Telkom 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 Property Telkom banyak lah di Telkom Group dan juga Accenture dan Singapura Accenture 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 pusat asing betul dan sampai Singapura kita bareng sama yang epeknya Accenture ngerjain yang mana kita bantu ada confidential government related entity kita bantu mereka pemerintah Singapura betul wow mereka butuh expertise kita dalam infrastructure AI kita berbasisan platform kita kita kembangkan yang spesifik untuk mereka jadi ini perusahaan very local very local semua apa teknisinya orang Indonesia orang Indonesia jadi kita mungkin sekitar seratusan ya pak ya seratus employee kita gede dong lumayan Alhamdulillah terus ya Alhamdulillah kita berkembang terus mungkin sekitar kita grow sekitar 2 ekspor tahun wow full Indonesia ya biasanya kalau kita ngomong AI India lah China lah Amerika lah ini enggak kita ada di diaspora juga jadi misalkan diaspora tapi orang Indonesia orang Indonesia head researcher kita di Korea researcher ya di KAIST salah satu apa namanya institusi akademi terkemuka di Korea dan ada dulu beberapa dan even beberapa alumni kita itu sekarang kerja di Berlin ada yang di Amsterdam gitu sih pak keren loh ya udah puas sebagai CEO lu CEO dan co-founder dari Kids Fit loh ya sebenernya kalau saya sendiri basisnya lebih teknikal sebenernya pak ya cuman kebetulan aja jadi CEO sebenernya goal kita sebenernya karena kebetulan saya megang visi dari produk-produknya dari companynya jadi dari tim co-founder merasa saya lebih cocok dari CEO-nya terus ya goal kita seperti gini pak ini tesis kenapa kita build Fitlo kita lihat bahwa Indonesia itu kan negara terbesar di Southeast Asia dan Southeast Asia ini sekarang itu adalah growth engine dunia pak jadi salah satu region yang paling berkembang secara ekonomi paling tinggi pak dan tapi sayangnya di Indonesia gak banyak perusahaan teknologi terutama teknologi yang membuat IP sendiri intellectual property sendiri pak oke mungkin ada Gojek tapi itu kan lebih industri spesifik dan mereka consumer ya pak ya tapi yang enterprise B2B itu belum ada belum banyak dan belum banyak orangnya gak banyak tau nih Fitlo apa ya bini gue pikir juga perusahaan sepatu tadi jadi kita lebih dikenal dari sisi tim IT di company-company kayak gitu sih mungkin kalau di masyarakat umum gak begitu kedengeran ya pak ya nah tampil disini nanti lu siap-siap order lu bertambah banyak amin apa yang lu bantu untuk bisa apa yang apa feed lu bisa bantu untuk corporate corporate Indonesia betul jadi kita bantu untuk proses mengefisiensikan proses-proses di dalam company kita tiga biasanya objektif utamanya biasanya kalau misalkan ada company yang oke kita pengen nge-scale certain processes tapi gak ingin nge-scale dalam artian butuh manpower yang cukup besar misalkan kita oh kita nambah nih customer kita tapi call center kita kita gak pengen yang tetep-lihat gak pengen jadi besar sekali karena itu kan secara cost dan space orang ya gak gampang gak cuman itu pak masalah konsistensi juga pak oke ya betul kita susah nge-train orang turn over lagi ya betul nah kita coba gimana caranya kita bisa scale itu dengan teknologi AI gitu oke nah yang kedua oke kita punya talenta bagus cuman banyak talenta ini waktunya itu terbuang untuk manual work kerjaan-kerjaan yang sebenarnya bisa dikerjaan orang lain atau misalkan diautomasi gitu sehingga kerjaan dia bisa lebih fokus ke yang creating value ya nah jadi kita kasih support kayak misalkan salah satu hospital gitu ya pak ya kita bikin decision making support ada kliennya rumah sakit oke terus terus dari decision making support tadi dia bisa tanya aja oke dia langsung dapat dari database kelihatan oh chart misalkan performance perusahaan branch ini dibanding branch yang lain kayak gimana hal-hal seperti itu kita bantu juga pak nah yang ketiga adalah oke kita pengen menambahkan mengasih added value dari service atau produk kita ya sudah dah tapi tanpa menambah orang COGS yang lebih besar oke nah jadi kalau misalkan itu dikerja penambahan nilai itu dikerjakan orang itu too expensive jadi akhirnya harganya gak masuk akal nah dengan AI tadi kita bisa ngasih harga yang sama tapi secara value added ke customer lebih besar ini kan intinya orang pakai ini kayak ini AI kan ini ini kayak disebut dengan generatif AI nah generatif AI ini betul pak kita menggunakan generatif AI dan even kita juga punya own model pak kita punya research kita tuh bikin generatif AI sendiri gak misalkan gak pakai yang punya open AI segala macem nah si generatif AI ini sebenarnya kapabilitasnya itu nah tadi dulu kan cow chatbot itu kita harus bikin flow semua percakapan contoh template-nya itu kita harus buat nah dengan generatif AI dia itu sebuah sistem yang memiliki bisa kita sebut memiliki kapabilitas kognitif pak nah jadi kapasitas berpikir juga yang gila banget ya betul jadi dulu itu hal-hal kayak gitu tuh gak mungkin dikerjakan sekarang itu dengan misalkan generatif AI contoh ya pak ya oh kita mau bikin misalkan ada medical check up gitu ya pak ya ada angka-angkanya tolong bikin jelasin artinya angka-angkanya itu apa dulu tuh gak mungkin boleh dikerjain pakai AI sekarang jadi possible oke dengan generatif AI ini nah banyak hal-hal seperti itu misalkan tadi kita lihat dari kita ngecek misalkan ada salah satu use case kita quality control pak ya dulu itu misalkan sebelum orang naik tower gitu ya kita harus ada orang ngecek dulu dia udah pakai helm belum pakai safety safety belt belum atau hal-hal seperti itu itu dulu butuh waktu lama gitu harus ngecek dulu orang-orangnya gitu kan nah sekarang dari generatif AI tadi si gambar itu bisa langsung dianalisa sendiri sama dia oh dia udah pakai oh dikit kasih aja oh ini tuh harus dicek apa form formnya seperti apa dia otomatis ngecentang sendiri oke ini udah pakai helm oh ini gak pakai helm dia atau misalkan toolsnya berantakan kayak checklist gitu ya dia bisa melakukan dan dia gak cuma checklist ya pak ya tapi juga dia bisa merangkai kata-kata sendiri gitu sih oke sesuai dengan tugas yang diberikan ke dia gitu kemarin Bu Diman Sujat Miko ya apa sahabat saya mengatakan bahwa sudah ada semacam kemajuan terutama di China kalau gak salah ya itu disebut dengan AGI atau apa gitu ya Artificial General Intelligence Artificial General Intelligence General Intelligence jadi itu kayak neuroscience ya jadi itu apa kemajuan zaman ini mungkin dia bilang kayaknya dia ngomong gini koreksi saya kalau dia salah jadi ini kepintaran orang 10 ribu tahun lalu sampai sekarang dikumpulin masih lebih pintar mesin ini betul jadi kalau bapak lihat kayak Jarvis gitu ya di Iron Man kan gitu ya Pak ya atau di film-film lain yang ada di situ ada sebuah robot yang bisa nge-assist melakukan pekerjaan-pekerjaan selain manusia tapi virtual gitu ya Pak ya nah itu sebentar lagi harusnya bisa terjadi Pak ya karena tadi mungkin salah satu yang perusahaan ternama yang riset di bidang itu namanya OpenAI OpenAI itu yang bikin gempar-gemarin ya chat GPT betul nah itu mereka menuju ke EGI tadi Pak jadi kalau kita udah EGI EGI tadi kalau misalkan mungkin bisa dibilang kayak sebuah agent virtual yang kita bisa kasih SOP oh dia tuh harus ngapain dia boleh ngapain dia bisa akses kemana aja terus dia selayaknya sebuah seorang bisa jadi seorang karyawan tapi virtual tadi Pak nah itu EGI tadi bakal seperti itu jadi dia bisa dia akan bisa berpikir seperti manusia atau even superhuman capability superhuman kan ya kalau udah begitu betul-betul dan itu possibly terjadi dan sebenarnya makanya sudah terjadi atau belum Pak belum jadi masih ongoing lah jadi kita bilangnya itu spark of artificial general jadi kayak ada percikan-percikan kita udah liat ngerasa udah liat kayak GPT tapi ini pasti terjadi pasti terjadi sih kalau orang-orang berpikir seperti itu ya 5 tahun ke depan? mungkin agak lebih lama dikit ya sampai benar-benar EGI tapi karena tadi ada coach GPT kita udah bisa merasakan bahwa ini bakal sebentar lagi ke arah sana jadi orang-orang cukup cukup tapi sekarang itu gila ya Pak Ki ya saya ngeliat ya kita masukkan elemennya ini tokonya ini settingnya ini diproses sama artificial intelligence bisa jadi skenario ya betul bisa langsung jadi film animasinya betul sekarang yang terakhir juga kan tadi secara gak cuman teks doang tapi foto, video dan super realistik gitu nah itu juga rame Pak di USA ada orang bikin novel pagi ginian ya? orang udah mulai orang udah mulai jadi even sekarang dulu mungkin orang bikin novel lama banget karena banyak istilahnya water blocker ya Pak ya 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 water blocker ya sekarang mungkin gak usah lagi karena oke yang penting idea sih apa nanti dia generate buat sendiri generate tapi pasti pada akhirnya kita tetap oke ini kan pada akhirnya novel itu kan karya orang gitu ya jadi orang pasti harus harus revise lagi dan lain-lain cuman itu sudah banyak makanya kayak disini ada writer guild yang bikin skrip di US kan pada demonstrasi habis kerjaan mereka kan betul para copywriter tuh nah itu sih itu yang mungkin orang-orang juga cukup agak khawatir ya Pak dan soalnya itu bakal ngerubah tatanan pekerjaan sih ujian orang rezeki orang juga ya betul mendengar kemarin ada perempuan apa menikah dengan AI ya tapi itu kayaknya cuman apa-apa ya istilahnya stun ya Pak tapi mungkin bisa aja terjadi dong ya kayak misalkan tadi yang film Her gitu dulu orang merasa masih jauh tapi sekarang 1-2 tahun kebelakang oh ini kayaknya berapa berapa belas tahun dulu ada film Demolition Man ya saya ngerti siapa bintang kalau si Twitter Stallone apa jadi dia make love gitu dengan robot gitu yaudah mainnya pakai oh yang hologram itu yang hologram aduh gila banget jadi itu kadang-kadang di film kita gak mungkin terjadi tapi ternyata sekarang-sekarang kita lihat banyak yang dulunya kita bilang gak mungkin jadi terjadi kayak dulu jaman waktu saya kecil nonton Star Trek kan ya saya waktu kuliah di Amerika pokoknya itu jadi patokan kalau kita mau meeting before Star Trek atau setelah Star Trek jadi segitu itu kita gak mungkin lah orang mutu orang telpon tanpa kabel ngomong sama monitor dan sekarang semuanya kejadian betul nah itu sih itu power of human mind juga kadang-kadang human mind ya Indonesia itu dalam posisi kemajuan dalam bidang artificial intelligence posisi kita dimana apa ketinggalankah atau tidak akan pernah sampaikah atau gimana nah dalam ilmu perpahuan dan teknologi itu ada istilahnya layer-layernya apa ya kodi layer fundamental researchnya memang kita kurang jadi memang karena kita kurang keterbatasan dana untuk melakukan research jadi mungkin secara kontribusi Indonesia masih sedikit tapi tadi yang bisa kita lakukan adalah yang applied side-nya jadi yang dekat kepada industri dekat kepada user itu tuh kalau basicnya kita susah ya mungkin karena peran perguruan tinggi yang belum sampai ke sana juga ya betul-betul walaupun ada beberapa dosen-dosen di ITB kemarin juga bikin beberapa company AI dan lain-lain cuman tadi kalau secara general kontribusi kita masih dibanding China dan US masih ketinggalan jadi perusahaan Fitloop ini cuman satu atau ada lagi yang ada betul ada beberapa apa namanya istilahnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang enterprise software tapi ya masih dalam artian sekarang itu belum belum ada yang big seperti kayak misalkan sales force atau misalkan kalau di luar tadi kan ada apa namanya oracle atau dan lain-lain atau misalkan sekarang even di India itu udah mulai banyak pakai misalkan fresh work atau zoho gitu kan perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia gitu nah sebenarnya goal kita itu ini pak sebenarnya menjadi pelopor dan goalnya kalau misalkan kita mencapai certain kesuksesan orang-orang lihat oh possible loh kita build software company di Indonesia oke dan akhirnya bisa membuat orang oke let's build this kind of company teknologi jadi sebenarnya goal kita seperti itu sih pak ya nanti akan membantu industri secara ekosistem industri Indonesia secara keseluruhan karena memang jarang pak kebanyakan kalau kita lihat ya tadi mungkin lebih ke arah industri spesifik industri spesifik itu kayak misalkan agikultur misalkan dari on demand e-commerce itu kan industri spesifik tapi yang kayak pure software kayak kita itu belum banyak ada teman rekan-rekan ada yang bikin misalkan di Jogja teman-teman kiskas gitu ya dan beberapa yang lain cuman kita harus butuh lebih banyak dan akhirnya akhirnya kita somehow someday hopefully kita bisa punya reputasi seperti perusahaan-perusahaan di luar gitu sih pak nah tapi itu butuh waktu ya pak ya dan reputasi itu akumulating makanya kita dengan enterprise jadi kita jaga hubungannya kita make sure kita deliver bagus dan juga tidak mengecewakan supaya nanti suatu saat kita bisa menjadi salah satu major player amin kalau kita define ya apa sih manfaatnya dari menggunakan teknologi AI ya atau apapun namanya jenderal AI dalam proses bisnis model bisnis proses apa aja tadi mungkin kecepatan ya kecepatan betul biaya 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 bukannya mahal bayar software tapi kita harus lihat tadi ya cost tadi kalau misalkan kita tidak dibanding misalkan existing bisnis proses misalkan oke ini proses apa namanya kita punya cuman tiga legal misalkan tiga lawyer gitu ya pak ya tiga lawyer harus nge-review banyak dokumen kontrak gitu misalkan nah itu kan per jamnya kan lumayan pak oke nah kalau dan kita harus hire lagi tapi kan ada batasnya berapa orang legal yang bisa di-hire gitu kan dan nanti impact-nya waktunya lama nih sampai dapat review gitu kan nah bayangin kalau proses tadi itu first layer review-nya itu lewat AI dia dapat apa namanya esensinya tinggal di-validasi sama si legal staff-nya tadi dia bisa mengerjakan misalkan 10 kali lipat lebih banyak daripada jadi lebih cepat lebih banyak lebih akurat juga mungkin ya konsistensi betul konsistensi kalau manusia kan ada boringnya ada kelelahan ada ngantuk gitu ya betul ada emosi emosi gitu nah itu hal-hal seperti itu ya jadi tadi dari sisi efisiensi tadi kalau misalkan untuk kreatif juga tadi pak misalkan bisa bantu nulis krip bisa bikin lebih banyak skenario atau misalkan lebih banyak skrip dengan tim size yang mungkin gak harus dipebesar gitu pak terus dari situ dan bisa memilih kualitas yang misalnya memilih salah satu yang opsi yang paling baik gitu dan ya hal-hal seperti itu bisa dilakukan dan sebenarnya gini pak isinya pak AI itu mungkin ada kekhawatiran tapi dalam dunia ini hal-hal selalu terjadi misalkan zaman dulu ada mesin tenun tiba-tiba orang yang ngejahit gak harus ngejahit sendiri gitu kan pada akhirnya outcompete sama yang punya mesin tenun atau kereta kuda habis itu ada mobil kita harus replace dengan mobil gitu kan ada pekerjaan yang hilang segala macam tapi dalam pekerjaan zaman itu selalu ada pak seperti itu pak dan kalau misalkan Indonesia jangan deh jangan pakai AI nanti mengurangi lapangan pekerjaan gitu ya pak tapi negara lain pakai AI berarti kan kita outcome betul dong pak artinya mau gak mau kita harus embrace dan yang penting adalah gimana caranya kompetisi kita itu bukan bukan AI nya pak tapi orang yang pakai AI jadi misalkan ada orang mengerjakan oh aku gak mau embrace new tools new teknologi yang lain embrace misalkan yang orang yang bikin graphic design bikin apa yang gak pakai AI yang ini gak ya dia outcompete sama yang lain dong gitu nah itu sih pak sebenarnya gak mungkin kita hindari yang penting adalah gimana caranya kita educate orang-orang untuk menggunakan padahal yang menarik adalah gini pak dengan AI ini ada proses demokratisasi dari know-how yang dulu orang mau pengen tahu tentang ini harus belajar cari buku beli buku terus tinggal tanya orang-orang tanya lagi semua orang tiba-tiba punya AI tutor dan akhirnya yang membedakan bukan yang punya uang dan gak punya uang pak tapi yang mau sama yang gak mau itu sih pak menurut saya tadi Rizky ngasih ngeliat saya sekarang tutorial mau umrah itu bisa langsung ngobrol dengan gadget aja ya betul jadi kebetulan kami ada engagement dengan Saudi dengan mobilitas Saudi betul tapi masih international engagement kita build hopefully untuk untuk masyarakat Indonesia terus isu yang kemarin kita coba tackle adalah banyak orang-orang yang melakukan umrah atau haji itu first time traveler pak yes first timer first time traveler mungkin juga yang pengatauannya gak terlalu banyak dan itu di negara asing bahasa asing gimana cara kita ngebantu mereka secara supaya experience mereka lebih 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 baik gitu ya pak ya jadi contoh gini pak kasus-kasus yang kita coba selesai dengan ini misalkan oh kita baru datang dari airport dia belum pernah tuh ngambil bagasi di airport tinggal tanya oh bagasiku dimana ya terus betul atau misalkan lewat voice ada voice juga oke nah dari situ kalau voice nya bahasa Indonesia bisa pak dia bisa bahasa Indonesia bahasa Inggris dan lain-lain bisa di set ya bisa di set pak nah habis itu dia oke tinggal masukin nomor penerbangannya oke oh dia ngasih tau ada petanya pak oh disini apa namanya bagasinya gitu atau dia mau cari tempat taksi di kasih bantu cari tempat taksi atau misalkan oh aku pengen bilang ke super taksi tolong dong lebih cepet dong karena aku buru-buru mau ke train station dia bisa kan gak banyak ya orang Indonesia yang bisa bahasa Arab Arab ya tinggal tulis aja aku keluar betul dan bisa di pencet supaya ada suaranya juga jadi bisa ada pronunciationnya pronunciationnya juga betul pak nah itu hal-hal seperti itu banyak sekali yang even 3 tahun yang lalu itu gak mungkin gitu secara experience dari user jadi gak perlu turlider gak perlu mutau tapi memang seperti itu pak dari Saudi Arabia itu memang mereka kan punya vision Saudi 30 ya pak ya ya very high tech ya dan dimana dia tuh pengen diversifikasi dari oil dan salah satunya itu tourism dan juga religious tourism ya pak ya mereka tuh pengen naikin dari 10 juta pengunjung umroh dan hasil tahunnya ke 30 juta melalui berbagai niat kunjungan ya betul dan mereka develop ya pak ya di Mekah dan Madinah area-area baru tapi juga salah satunya tadi pak sekarang kan bapak bisa ya ke misalkan mau ke umroh atau haji tanpa tanpa harus lewat tour ya jadi bisa personal ya nah itu yang mereka pengen jalankan sih sekarang jadi gimana caranya orang bisa secara langsung tanpa PHG 3 minimal umroh lah ya betul dan itu salah satu tools yang mereka pengen tadi Rizky liatin saya ya jadi foto makam Ibrahim nanti ditanya ini apa gitu ya langsung keluar ya itu sangat membantukan pak misalkan kita gak tau nih oh ini apa sih gitu orangnya gitu ya saya juga pernah ngeliat kayak ada makam kok makam di Madinah gitu kan kosong gitu cuma ada gundukan-gundukan itu apa sih gitu kan orang gak tau awalnya dikira ini lapangan ternyata baki gitu hal seperti itu tinggal kita foto habis itu dari situ dia bisa tau dan bisa ngasih tau lebih detail lagi historinya atau misalkan mau usai caranya seperti apa mau pakai ikram ibadahnya kayak apa dan itu semua kita bisa connect ke materi-materi officialnya punyanya Saudi gitu sih jadi kan pasti banyak mashab dan lain-lain jadi kita bisa pilih informasi mana yang disampaikan that's AI that's AI oke kita masih di early stage kali ya karena perusahaan seperti Fitlup pun belum banyak apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk apa menapaki atau menantisipasi kemajuan dalam bidang artificial intelligence menurutmu jadi gini sih menurut saya yang satu adalah saya rasa support pemerintah masih bisa ditingkatkan dalam artian untuk encourage local vendor tapi gak cuman sistem integrator tapi juga IP creator atau product creator di bidang software sehingga makin banyak yang apa istilahnya engage dan banyak perusahaan yang apa nanya istilahnya memakai atau prefer produk dalam negeri karena seperti di Cina gitu ya di Cina banyak encouragement dari pemerintah sehingga sekarang perusahaan perusahaan di Cina besar-besar gitu kan dalam bidang AI dalam bidang AI dan lain-lain nah begitu pun di Indonesia perlu ada seperti itu dan juga perlu ada investment juga dari dari pemerintah oke misalkan yang mahal dari AI itu infrastruktur ya Pak jadi komputernya itu servernya itu bukan server biasa yang besar nah sekarang infrastruktur di Indonesia even yang misalkan cloud dan lain-lain itu servernya gak di Indonesia Pak ya pentok-pentok di Singapura gitu nah gimana caranya encourage supaya mereka build infrastruktur servernya disini di Indonesia sehingga tadi proses-proses tadi bisa dijalankan di Indonesia oke dan kita juga mungkin banyak lebih safe juga ya betul dan juga banyak punya akses untuk misalkan kita butuh kayak untuk training AI-nya dan lain-lain oh jadi itu yang jadi dibutuhkan ini peran pemerintah lah ya betul di samping swasta juga ya untuk membangun mendorong infrastruktur mungkin di subsidi dan peran pendanaan venture capital venture capital saya pikir juga peran kampus lah ya betul juga peran kampus membuka jurusan-jurusan yang mendidik para pelaku-pelaku teknologi AI dan saya rasa kalau di Indonesia kalau dibanding misalkan Singapura mereka kurang berani untuk bayar mahal profesor-profesor dari luar Pak itu dia misalkan mungkin salah satu potensinya kalau kita bisa bawa emang ahli-ahli untuk menjadi profesor di Indonesia baru sharing betul oke Fitlup kek terakhir ini kali apa yang kamu bisa tawarkan membantu korporat-korporat Indonesia melalui perusahaanmu ya yang saya bisa yang kita bisa bantu adalah yang kamu tawarkan jadi kita bisa menggunakan teknologi otomasi dan AI kita bisa membantu proses-proses menjadi lebih efisien oke menjadi lebih kompetitif dan juga bisa meningkatkan servis-servis atau produk-produk ya dengan teknologi AI sehingga bisa memberikan experience yang lebih kepada konsumer-konsumer oke itu aja dengan lebih murah lebih apa gitu betul jangan lebih murah dengan lebih lebih cepat lebih akurat kantor dimana kantor di blok M pak oh di blok M oke jadi Fitlup F-I-I-D L-U-U-P betul ya jadi ada website pasti ya ada pak ada website .ei ya jadi .ei .ei ya jadi itu dia jadi senang sekali saya bisa kedatangan tamu umur 30 35 pak 35 ya sangat mudah masih ya jadi orang keturunan Indonesia saya katakan keturunan Indonesia ya dan apa sangat Indonesia ini sebenarnya diaspora yang pulang ya diaspora yang pulang jadi kemarin kita brain drain orang Indonesia pintar-pintar keluar ini adalah anak Indonesia pintar balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan kita dalam dunia teknologi khusus tentang apa artificial intelligence terima kasih semoga sukses ya perusahaannya semoga makin banyak apa bisa apa menerima tenaga kerja dalam bidang AI karena itu yang kita butuhkan ya anda boleh mungkin resisten karena penggunaan AI penggunaan robot-robot itu akan banyak mengurangi pekerjaan orang tetapi juga sebenarnya memberikan juga pekerjaan dalam bidang-bidang yang yang baru ya jangan pernah berhenti belajar itu yang penting ya dan kemajuan dalam dunia AI pasti tidak akan pernah bisa kita bendung mari kita antisipasi dan mari kita rule the wave kata orang ya kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya bye-bye terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara jangan lupa untuk like komen share dan subscribe selamat menikmati